assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan memperbaiki tanki semprot elektrik dimana mesin powernya nyala tapi mesinnya tidak hidup atau tidak menyemprotkan air sebelum lanjut menonton video ini silahkan untuk like dan subscribe oke lanjut nah ini teman-teman dia ketika power saklernya di hidupkan dia indikatornya nyala tapi mesinnya tidak hidup atau tidak menyemprotkan air tidak bunyi padahal mesin ini baru tiga bulan dipakai teman-teman tergolong masih baru oke selanjutnya kita bongkar terlebih dahulu dimana disini ada penutup bawah kita siapkan alas dulu Oh ya sebelum tutup bawahnya terlepas disarankan kita lepas akinya dulu ya baterai-baterai ini baterai kering atau elix ya baterai kering terus lanjut kita lepas pembatas 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 ya Nah itu pembatas ya teman-teman tutupnya sudah terlepas disitu terlihat mesin saklar dan kontak baterai oke kemudian kita lihat cukup sederhana komponennya tidak terlalu banyak terus kita lepas dulu skrup oke kemudian kita lepas mesin pompa airnya dulu baik teman-teman disini kita lihat mesin pompa ini masih tergolong baru karena ini masih baru beberapa bulan dipakai ya jadi dijamin dinamo masih bagus tidak berkarat atau sendat begitu kemudian kita lepas saluran air maaf sedikit kesulitan ya teman-teman nah mesinnya sudah terlepas disini kita lihat untuk mesin pompa yang tergolong baru yang jelas kita cek dari saklar dulu saklar kemudian kita buka dulu kita cek saklar apakah berfungsi selamat menikmati selamat menikmati nah ini saklar teman-teman kemudian kita buka lagi dan kita cek pendorong otomatis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini dia pendorong otomatis yang terhubung ke saklar selamat menikmati disitu ada pegas dan karet nah karet itu apabila dia bocor atau ada resap air nah air tersebut akan masuk ke daerah saklar dan kemudian terjadi konsleting yang menyebabkan yang menyebabkan saklar itu rusak nah itu terjadi kerusakan sehingga saklar tersebut tidak berfungsi oke lanjut kita lepas dulu saklar supaya supaya kita ganti yang baru selamat menikmati oke dan saklar kita beli di toko itu cukup berbeda ya teman-teman tapi fungsinya sama oke dan oke 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 kemudian kita hubungkan kabel dinamo kabel pompa tersebut ke saklar ya jangan sampai terbalik karena kalau terbalik tidak berfungsi tapi bisa di tukar-tukar aja kita pasang oke oke selamat menikmati sudah terpasang lanjut untuk mengakali supaya air tidak merembes ke daerah saklar kita siapkan kaos tangan karet kita siapkan kita potong secukupnya selamat menikmati nah ini teman-teman rahasianya supaya tidak terjadi lagi kerusakan pada saklar atau konsleting karena rembesan air terus kita pasang penghubung atau otomatis ya terus kita pasang penutupnya ya dipaskan aja teman-teman oke kita usahakan itu serapat mungkin ya oke 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 selamat menikmati nah sudah terpasang teman-teman oke kemudian sebelum kita pasang saklar kita tes dulu apakah berfungsi atau tidak oke 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 ternyata ternyata berfungsi ya teman-teman lanjut kita pasang saklar oke nah harus rapat ya terus kita pasang penutupnya nah itu penutupnya oke selamat menikmati oke sudah selesai ya teman-teman lanjut kita pasang ke tempat semula kita hubungkan dengan selang oke terus kita pasang pengunci supaya lebih tidak mudah lepas ya teman-teman terima kasih selamat menikmati kemudian kita pasang skrup yang menghubungkan ke tangki semprot selamat menikmati oke sudah selesai ya teman-teman dan selanjutnya kita pasang tutup bawah tangki tersebut ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sudah selamat menikmati kemudian kita pasang pembatas dimana pembatas itu supaya mencegah baterai tidak goyang-goyang ya teman-teman oke jangan lupa pasang baterai oke dan kita tutup selanjutnya kita tes ya teman-teman apakah berfungsi atau tidak oke oke ternyata berfungsi dengan baik ya teman-teman oke demikian cara memperbaiki tanki pompa elektrik semoga dapat dipahami dan bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati